Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan Yang pertama pada tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung atau lapangan seperti ini Nah inilah perkembangan tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung Dimana penanaman awal kita lakukan dengan pemberian pupuk kandang seperti kotoran hewan Dan kita lakukan juga penaburan dolomit Dimana dolomit berfungsi untuk menetralisir pihak tanah atau menjaga kesamaan tanah Dan untuk pupuk kandang kemarin kita lakukan penaburan pupuk kandang yang sudah lama kita dinginkan atau sudah lama kita diamkan Nah seperti inilah perkembangan terong ungu yang saya tanam di tanah langsung atau di lapangan seperti ini Dimana umur atau usia tanaman terong ungu ini saat ini 14 hari setelah tanam atau 2 minggu kurang lebih setelah saya tanam Pertumbuhannya hampir merata semua Dan Lumayan subur seperti ini Nah pada kesempatan kali ini disini saya akan melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman terong ungu ini Setelah saya tanam kurang lebih 2 minggu yang lalu Maka Sudah waktunya kita akan melakukan pemberian pupuk yang pertama Yaitu Menggunakan pupuk kimia Untuk pemupukan kali ini saya lakukan dengan cara tabur Jadi saat ini saya akan melakukan pemupukan yang pertama pada tanaman terong ini Nah disini sudah saya sediakan pupuk yang akan saya berikan pada tanaman terong ini yaitu pupuk urea Dan KCL Untuk perbandingan 1 banding 1 Artinya 1 kg urea akan saya campurkan dengan 1 kg KCL Lalu terlebih dahulu kita campurkan kedua pupuk ini Untuk perbandingan 1 banding 1 Nah seperti ini Selanjutnya kedua pupuk kita aduk sampai rata Dan dalam melakukan pemupukan dengan cara tabur Usahakan setelah turun hujan Nah setelah kedua pupuk sudah kita aduk sampai rata Lalu kita lakukan pemupukan Untuk pemupukan bisa kita lakukan melingkar Bisa juga dengan mengikuti baris tanaman terong ini Dan kali ini saya lakukan dengan cara memanjang atau mengikuti baris tanaman terong ini Kita lakukan pemupukan dengan pemberian secukupnya seperti ini Usahakan jangan sampai mengenai batang terong Nah kita lakukan pemupukan dengan cara memanjang mengikuti tanaman terong ini Untuk pemupukan kita lakukan bolak-balik dari kiri lalu dari kanan Nah seperti ini Nah selanjutnya kita lakukan lagi pemupukan dari kiri Jadi pemupukan kita lakukan dari kiri dan kanan seperti ini Usahakan jangan sampai mengenai batang terong Nah selanjutnya kita lakukan penaburan pupuk sampai selesai Nah setelah selesai kita tabur pupuk Lalu kita lakukan penutupan pupuk yang sudah kita tabur Dimana kegunaannya kita tutup Untuk mempercepat proses penyerapan pupuk pada tanaman terong Dan yang kedua Mana tahu turun hujan Artinya pupuk yang kita tabur tidak terbuang sia-sia Maka dari itu kita lakukan penutupan Bisa menggunakan cangkul Sendok seperti ini pun bisa Kita lakukan penutupan seperti ini Usahakan pupuk yang sudah kita tabur Kita tutup semua Kita lakukan penutupan seperti ini Dan untuk pemupukan lanjutan atau pemupukan yang kedua Akan kita lakukan setelah 10 hari ke depan Jadi cukup sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih